assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel laut tapi di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat keterangan elevasi otomatis menggunakan LISP oke langsung aja ya kita buka dulu AutoCAD nya saya disini ada dua AutoCAD 2 AutoCAD 2007 sama 2013 saya pakai 2007 supaya bisa lebih cepat larinya ya untuk LISP ini sudah saya coba di 2007 dan 2013 dan berhasil ya intinya bisa digunakan langsung aja saya bikin PL dulu ya Oke kebawah kartunya nyalakan dulu meter saya bisik disini bikin bidangnya dulu ya untuk percontohannya nah misalnya selanjutnya saya bikin garis saya bikin random aja ya Nah untuk garisnya ukurannya juga beda-beda kita potong nah kita coba ini agak terlalu mepetnya nah seginilah nah misalnya sudah saya kasih ganti dulu warnanya ya nah misalnya seperti ini kita bikin di sini keterangan elevasinya ya ini saya bikin contoh aja nanti kalian kalian bisa bikin lebih biar rapihnya ya supaya cepet misalnya seperti ini kita ganti dulu ini ini sponnya supaya jelas nah sekarang kita masukkan elevasinya ya misalnya disini plus 3,45 misalkan nah kemudian kita load lift LISP nya ya langsung aja ketik up kemudian enter nah pilih yang laut tapi kemudian load disini udah successful reload ya kemudian close kalau sudah gitu langsung aja ketik laut tapi elv laut tapi elv ya elevasi kemudian enter nah disini ini muncul perintah import ratio of this drawing ketik aja satu kemudian enter nah select object select object kita sorot semua ya kemudian klik kemudian enter nah origin point point ini elevasi ini kan jadi disini jadi disini kita kliknya nah kemudian next point langsung ke poin berikutnya ya saya pilih disini langsung aja klik nah langsung muncul kan kemudian klik lagi klik semua ya nah cukup simpel kan udah langsung jadi nah untuk mengeceknya kita coba cek ya kita coba cek misalnya ini oh desimalnya kita pakai dua aja tuh primary unitnya 144 kita coba pakai kalkulator ya nah 3,45 3,45 ditambah 1,44 4,489 nah bener kan kita coba cek satu lagi ke dimension lagi sebelah sini 126 kalkulatornya keluarkan lagi 4,89 9 ditambah 126,15 nah udah bener berarti kan eh kita coba bikin ke bawahnya ya apa dia bisa sampai min atau enggak nah kita hapus dulu dimensinya segitiganya ini kita mirror aja langsung supaya cepet nah nah kemudian kita ketik lagi perintahnya lah laut tapi ELV kemudian enter nah ini drawing tadi jadi pilih aja satu ketik satu isi satu kemudian enter nah objeknya sorot ini semua ya kemudian enter origin pointnya asalnya yang ini kemudian next pointnya nah plus dua nah elevasinya mulai menurun ya nah ternyata bisa langsung min ya nah cukup simpel kan nah sekian aja sekian dulu ya tutorial dari saya semoga bermanfaat kalau ada penjelasan yang kurang mohon dimaafkan bagi teman-teman yang membutuhkan LISP nya bisa cek di deskripsi sekali lagi LISP ini baru saya coba di autoken 2007 dan 2013 dan itu bisa ya untuk kalian yang punya autoken berbeda versi bisa dicoba mudah-mudahan bisa di semuanya di semua versi oke cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian kemudian